Kalau di akademi Justru karena Di tempat saya itu Bahasa Jepang itu tidak terlalu digunakan Kayak sama Teman juga bahasa Inggris Sama dosen pemimbing Juga bahasa Inggris Jadi ya akhirnya Tidak bisa-bisa bahasa Jepang Jadi lebih terbiasa bahasa Inggris Jadi itu salah satu Pemimbing tidak bisa Belajar bahasa Jepang Karena Ya memang disini pakai bahasa Inggris Cuma ini kendala-kendalanya mungkin Kalau mungkin Bapak ingin Kuliah disini mungkin Kendalanya cuma Mungkin dari registrasi Terus mencari rumah Jadi ya hubungan Kehubungan keluar Bukan hubungan Dalam kampus Kalau di dalam kampus sebenarnya tidak ada masalah Saat ini Tinggalnya juga di dekat-dekat kampus Atau Di kota lain disana Sebenarnya Sangat dekat ya Mungkin jalan itu lima menit Jalan itu lima menit Sebelah kampus rumah Itu tidak terlalu jauh Sambil menunggu waktu Pak Azhar Boleh bertanya-tanya ya Saat ini risetnya tentang apa? Tentang robot atau tentang Oh iya Tentang machine learning Atau deep learning Saya lebih ke robot sebenarnya Risetnya lebih ke robot Sebenarnya Machine learning Sebagai Pembantu Itu aja Pendukung Ada aspek pendukung Buat Ya learning di robotnya Untuk membantu Meningkatkan performa robotnya Itu kita menggunakan machine learning Tapi sebenarnya Risetnya bukan Fokus ke machine learning Fokusnya ke robotnya itu sendiri Kira-kira robot yang saat ini Digeluti Robot terkait apa Robot terkait Human service Atau lebih ke Robot industri Atau Sebenarnya Saya Cenderung ke Membuat Gimana Robot Bisa bergerak Dimana saja Seperti itu Jadi Intinya kita membuat Mendesain sistem gerak robotnya Jadi Bisa diterapkan di Disaster Bisa diterapkan di Misalnya untuk Sosial robot Seperti itu Tapi intinya Ke Formodelan gerak dari Robot berkaki Menarik sekali Pak Ya mungkin Nanti lebih jelas Mungkin nanti Saya Saya akan terangkan Ya pada saat Tamu ya Ini berapa Bulan sekali Pulang ke Indonesia Sebelum Covid Mungkin Rata-rata 6 bulan sekali Rata-rata Setahun 2 kali Setahun 2 kali Setahun 2 kali Itu pun Liburan ya Tahun 2 kali Mungkin Mungkin Juga Waktu liburan Terus Cari conference Di Indonesia Jadi kebetulan conference Dan pulang Sekalian Oh gitu ya Boleh gitu ya Ke Indonesia Boleh Tapi kalau conference Kan Nggak bisa lama Kalau Pengen lama ya Cari waktu liburan Ini gimana Kegiatan Belajar Mengajar Di sana Apakah Ada kendala Atau Kegiatan Mungkin Ada mahasiswa Yang Tugas Akhir Kayak gitu Apakah Terkendala Dengan kondisi Seperti ini Saat ini Mahasiswa ITTelkom Surabaya Belum Belum Ada yang Tugas akhir Jadi masih Semester 5 ya Semester 5 Terus Memang Ada kendala Semenjak ada COVID ini kan Pola pengajaran Kan jadi Serba online Jadi Baik itu Segi kampus Dosen Maupun mahasiswa Mulai Menyesuaikan Bagaimana caranya Agar Proses belajar Mengajar ini Tetap lancar Meskipun Pandemi Meskipun Harus online Jadi masih Mencari-cari Bentuk Bagaimana yang Ideal Bagaimana yang Saat ini Kami Kuliah By Zoom By WA By YouTube Apapun Yang penting Pengajaran Tetap terlaksana Kalau di sana Bagaimana Mas Azhar Di sini Online sih Pakai Zoom Kalau untuk Untuk Mahasiswa Bachelor Atau Master Yang punya Kelas Tapi kalau Untuk Mahasiswa PhD Research Atau yang Mau datang ke kampus Bebas Di bawah saja Sebenarnya Cuma Agak dipatasi Waktu Terus Tidak bisa Overtime Kalau di ITR.com Surabaya Ini Mungkin Hanya Beberapa Mahasiswa Yang Diizinkan Untuk Berkegiatan Karena Memang Ada Beberapa Agenda kampus Mulai dari Riset-riset Pak Rektor Kemudian Ada Yang Mengerjakan Lomba Robot Ada Yang Kegiatan PKKMB Dan Ada Yang Kepanitian Kepanitian Yang Lain Jadi Mungkin Hanya Beberapa Mahasiswa Selebihnya Kalau Tidak Ada Pengajaran Ya Kami Mungkin Komunikasi By WA Seperti Itu Ya Memang Begitu Ada Pandemi Ini Apa Ya Istilahnya Benar-benar Mengubah Suasana Mengubah Kebiasaan Kita Yang Tiap Hari Harus Ketemu Sekarang Jadi Serba Online Iya Kalau Di Jepang Sana Gimana Apa Penanganan Covid-nya Ini Mas Azhar Saya Panggil Mas Azhar Aja Ya Saya Juga Belum Terbiasa Dengan Panggil Pak Pak Ya Sebenarnya Di Jepang Mereka Sudah Aman Terkendali Karena Jumlah Jumlah Sebenarnya Masih ada Penambahan Penambahan Itu Tapi Untuk Penampungan Pasien Terus Kesiapan Rumah Sakit Semuanya Sudah Siap Semua Terus Jauh Melebihi Kapasitas Standar Jadi Insyaallah Aman Makanya Di sini Tidak Ada Lockdown Cuma Rekomendasi Rekomendasi Untuk Tidak Keluar Tokyo Atau Seperti Itu Karena Terpusat Di Tokyo Sebenarnya Untuk Yang Darah-darah Lain Sebenarnya Tidak Terlalu Banyak Semuanya Terpusat Tokyo Karena Tokyo Itu Salah Satu Keluar Masuknya Turis Keluar Masuknya Warga Asing Jadi Terpusat Di sini Mungkin Di Indonesia Juga Sama Terpusat Di Jakarta Untuk Warga Tokyo Bukan Dilarang Tapi Dianjurkan Untuk Tidak Keluar Tokyo Seperti Itu Yang Lain Sebenarnya Tidak Masalah Tapi Kalau Misalnya Kita Pengen Keluar Keluar Tokyo Sebenarnya Tidak Ada Halangan Di sana Lebih tertib Kalau Penggunaan Masker Sebenarnya Ada Beberapa Yang memang Tidak Pakai Tapi Rata-rata Mungkin 80% 90% Pakai Masker Semua Masker Di tempat Umum Di Transmultasi Umum Semua Pakai Masker Jadi Sebenarnya Kalau Bisa Dikatakan Tidak Tau Di Indonesia Gimana Kebalikannya Kalau Di Tempat Saya Di rumah Itu Yang Pakai Masker Hanya Beberapa Orang Jarang Pakai Masker Misalkan Pergi Keluar Beli Apa Misalkan Beli Nasi Goreng Penjualnya Jarang Yang Pakai Masker Pembelinya Juga Jarang Mereka Berkumpul Tidak Pakai Masker Ya Mungkin Soalnya Disini Dari Dulu Terbiasa Masker Kalau Orang Sakit Orang Merasa Sakit Itu Orang Akan Merasa Termotivasi Buat Pakai Masker Cari Dari Dulu Sebenarnya Jadi Untuk Sekarang Disuruh Orang Orang Disuruh Pakai Masker Dianjurkan Pakai Masker Sebenarnya Tidak Kaget Jadi Tidak Merubah Kebiasaan Karena Memang Kalau Misalnya Dia Flu Sakit Orang Orang Disini Pasti Pakai Masker Kalau Di Indonesia Mungkin Kalau Flu Pilek Mereka Tidak Akan Pakai Masker Biasa Batuk Tapi Kalau Disini Mungkin Dari Dulu Kalau Batuk Pasti Pakai Masker Ada Sakit Flu Pasti Pakai Masker Menarik Sekali Memang Perbedaan Budaya Pak Ubay Berapa Menit Lagi Kita Mulai Pak Ubay Oke Selan Pas Saya Saya Sambil Minum Kopi Boleh Silahkan 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 Sebenarnya Ini Kuliah Tamu Ini Tiap Tiap Pekan Atau Tiap Bulan Diadakan Dengan Tamu Yang Berbeda Atau Gimana Mungkin Pak Bili Bisa Menjelaskan Pak Bili Halo Salam Kenal Mas Asher Salam Kenal Pak Pak Wili Jadi Memang Kuliah Tamu Ini Memang Kita Adakan Mungkin Minimal Setahun Kali Mungkin Jadi Berhubung Ini Masih Pandemi Jadi Kuliah Tamunya Online Biasanya Itu Mendatangkan Pembicara Ke kampus Dua menit lagi Kita Mulai Kuliah Tamunya Kuliah Kuliah Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam hormat kepada para hadirin peserta, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Di akhir acara inti akan dibagikan link untuk kuisioner. Kuisioner tersebut adalah presensi bagi peserta untuk mendapatkan sertifikat. Kuisioner akan dibagikan via chat zoom. Kemudian sesi kelima adalah sesi kelima. dan sesi ke-6 adalah penutipan. Bapak Pudok Berbadaru, mohon untuk memberi sambutan, Pak. Silakan, Pak. Oke. Ya, sudah konek dengan suara saya? Ya, sambutan, Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada pembicara tamu Bapak Azhar yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk mengisi kuliah tamu di program studi S1 Teknik Komputer. Terus yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih untuk rekan-rekan dosen di program studi S1 Teknik Komputer yang sudah menyelenggarakan perkulian tamu ini sebagai bagian dari pengembangan bawasan untuk adik-adik mahasiswa kita di program studi S1 Teknik Komputer dan mungkin mahasiswa program studi lain yang mengikuti. Terus saya ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung di kuliah tamu ini bagi seluruh peserta, khususnya mahasiswa S1 Program Studi Teknik Komputer Institute Teknologi Takom Surabaya. Sesuai dengan temanya dan sesuai dengan kepakaran pembicara di bidang robot dan neural network intelligence sekitar itu, dan track record pembicara di bidang robotika terutama juga asalnya kan dari PENS ya. PENS juga robotnya sudah sangat terkenal. Nah ini diharapkan adik-adik peserta bisa mempelajari atau mungkin mendapatkan insight, lebih tepatnya mendapatkan insight karena kalau secara teknis mungkin akan dipelajari di perkebulihan atau mungkin nanti di tugas sakit, tapi secara insight apa sih yang apa sih teknologi-teknologi yang perlu dipersiapkan terutama di bidang motoriknya atau kecerdasannya terkait pengalaman dan kepakaran dari pembicara tamu kita. Nah terus nanti juga kami harapkan adik-adik aktif untuk selain mendengarkan juga bertanya, karena kalau kita hanya mendengarkan itu eh sorry maaf, kalau kita bertanya itu setidaknya kita sudah separuh paham. Nah untuk melengkapi pemahaman itu nanti kan pembicaranya akan Pak Azhar akan menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan itu. Terus juga jangan sungkan juga untuk bertanya atau minder atau apa, karena ini yang kita kejar adalah yang kita dorong adalah insight dan minat ketertarikan adik-adik semua terhadap materi tersebut. Bukan masalah paham-paham, kita juga sebelum mendengarkan juga sama sekali nggak paham, itu juga nggak apa-apa, tapi yang penting nanti ketika setelah selesai materi kita mendapatkan sesuatu yang berharga dari kuliah tamu ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sambutan dari kami, dari fakultas cukup sekian. Wabillahi taufiq walidah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke moderator. Moga Mas Edi atau Mas Billy. Maturnuwan Pak Daru, maturnuwan sangat. Baik, itu tadi sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Teknik Elektro ITATOKOM Surabaya, Bapak Dr. Purban Daru Kusumo, STMT. Sesi selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Narasumber, yaitu Bapak Azhar Aulia Saputra, lahir di Sidoarjo tahun 1991, lulus tahun 2009 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian lulus tahun 2018 dari Tokyo Metropolitan University, Jepang. Kemudian beliau saat ini meneruskan jenjang kuliah S3 di Tokyo Metropolitan University. Dan saat ini terlibat riset, terlibat penelitian dengan Ecole Polytechnique Federal de Lausanne di Swiss. Beliau adalah pria dengan segudang prestasi mulai dari memenang juara satu, Intelligent Robot Contest Indonesia tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014. Kemudian Best Design, Best Algoritm, dan Best Innovation of Intelligent Robot Contest pada tahun 2012. Best Design of Intelligent Robot Contest of Indonesia pada tahun 2013 dan 2011. Itu tadi adalah profil singkat menginjak acara inti. Menggopak, silakan Pak Azhar, untuk memulai kuliah tamu kita hari ini. Silakan Pak. Baik, saya akan share slide yang saya akan tawakan. Suaranya terlalu kecil ya? Apakah sudah cukup? Ya Allah sudah cukup. Apakah slide-nya sudah bisa dilihat di sini? Di sini sudah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya di sana ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya untuk membagikan sedikit apa yang saya dapatkan dari belajar selama ini di Jepang dan juga selama di perkuliahan di Indonesia. Saya sudah mengeluti tentang robot berkaki, lokomotion, itu sejak tahun 2012, 2011-2012. Jadi saya sudah mengikuti perkembangan hampir 9 tahun ya tentang robot berkaki ini. Dan riset ini saya akan teruskan, tapi trennya berbeda dari dulu dan sekarang. Jadi di seminar kali ini saya coba untuk menjelaskan tentang current trend, prospect, and relationship with interdisciplinary field. Jadi prospect kedepannya seperti apa, terus hubungan dengan bidang lain seperti apa. Jadi robot pertama kali berkembang pesat itu ketika zaman industri. Jadi kebutuhan robot sangat diperlukan di sini. Jadi seperti ini, arm robot untuk industri otomotif. Mereka mengembangkan teknologi seperti ini untuk meningkatkan efisiensi dari produksi di pabrik tersebut. Sehingga sampai sekarang kita melihat banyak jenis-jenis robot. Seperti rescue robot, social robot, medical robot, military robot, entertainment robot, dan juga industri robot. Di robot service atau service robot and assistant robot, di sini banyak dikembangkan di Jepang saat ini. Karena di Jepang pertumbuhan orang tua, jadi kebutuhan untuk dilayani, kebutuhan untuk memiliki, berhubungan, interaksi, itu sangat kurang di sini. Jadi dibutuhkan robot untuk melayani itu. Seperti juga terus di sini juga ada robot pembantu, ekstra skeleton di sini, robot di sini. Jadi robot membantu pekerja atau orang untuk mengangkat barang yang jauh lebih berat dari apa yang biasa mereka angkat. Kemudian juga ada robot penyapu di sini untuk membantu membersihkan ruangan. Dan yang tren kali ini yaitu pengembangan dari teleoperation robot. Yaitu menggunakan haptic interaction di sini. dia menginteraksi antara sensor dan aktuator di sini. Sensor mendeteksi tekanan di robot, kemudian aktuator di sini diletakkan di tangan-tangan yang di tangan kita. Jadi sehingga seolah-olah kita memegang robot itu. Di sini ada orang ya. Operator di sini seolah-olah dia itu memegang benda yang dipegang oleh robot. Kemudian juga ada robot untuk di disaster area. Seperti robot tank atau robot berkaki seperti ini. Atau yang sekarang lagi dikembangkan di Jepang yaitu robot rescue di sini. Laboratorium kita terlibat dalam pengembangan robot ini di sensor, di sensor, di pengembangan sensornya. Dan juga untuk lokalisasi dan juga untuk pembangunan map atau memetakan lingkungan sekitar. robot ini nanti digunakan untuk pengembangan atau implementasi di Fukushima, di daerah terdampak radiasi nuklir. Terus juga robot juga bisa diimplementasikan untuk entertainment robot seperti ini. Jadi selain untuk membantu di disaster area, robot juga digunakan untuk menghibur kita. yaitu seperti robot sepak bola seperti ini. Jadi, dari semuanya, seperti rescue robot, social robot, military robot, entertainment robot, dan yang lainnya sebenarnya bisa direpresentasikan oleh robot berkaki. Jadi, robot berkaki di sini itu sangat sesuai untuk banyak kebutuhan, banyak fungsi. Jadi, robot berkaki bisa merepresentasikan sebagai hewan, manusia, dan juga bisa digunakan untuk area yang berbahaya. Jadi, locomotion sendiri sebenarnya banyak macamnya yang sekarang dikembangkan, yaitu locomotion untuk quadruped robot, leksapot robot, terus ada locomotion untuk hopping, appreciation, crawling, dan juga untuk robot berkaki dua. Jadi, banyak permodelan-permodelan yang digunakan untuk membangun sistem gerak dari robot robot, seperti, jadi ada active walking seperti static walking, GMP-based control, terus menggunakan neural network, NCBG approach, atau menggunakan sliding mode control, terus ada juga yang menggunakan passive walking, dan juga hybrid, yaitu penggabungan-penggabungan dari permodelan tersebut, dan yang lainnya. Kemudian, untuk locomotion generator sendiri, locomotion generator itu dalam locomotion itu diibarkan seperti bagaimana untuk meng-generate sebuah gerakan, misalnya untuk gerakan melangkah. Jadi, untuk gerakan melangkah itu sendiri itu ada beberapa cara, yaitu pertama, kita mendesain sebuah trajectory, misalnya ini kaki. Kalau ini kaki, kita membuat trajectory-nya, robot harus melangkah untuk trajectory ini. Jadi, kita harus melangkah seperti ini. Ini kelemahannya, yaitu kita membutuhkan sistem inverse kinematic untuk mengkonversi kardinal cartesian ke joint angle level. Mungkin kalau misalnya untuk struktur robot yang struktur robot yang jointnya tidak terlalu kompleks, mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya struktur yang kompleks seperti joint di tangan, atau di kaki manusia, atau hewan, mungkin sangat susah untuk dihitung di komputer saat ini. Jadi, membutuhkan commutational cost, atau harga komputasi yang sangat tinggi. Membutuhkan waktu eksekusi yang sangat tinggi. Kemudian ada lagi limit cycle di sini. Jadi, limit cycle itu kita menjerit langsung di joint angle levelnya. Jadi, kalau kita bergerak melangkah seperti ini, jadi di joint di pinggul kita itu seolah-olah seperti sinusoidal, yaitu rhythmic signal. Rhythmic signal di sini itu yang akan di-generate pada permodelan locomotion generator. Jadi, di sini kita bisa men-generate tanpa melalui proses inverse kinematic karena outputnya sudah joint angle level. kemudian juga ada passive walking. Passive walking itu menggunakan potensial gaya potensial dari robot itu sendiri sehingga robot bisa bergerak tanpa adanya supply energi dari dari sistem itu sendiri. Kemudian, untuk saat ini, mungkin kita sudah tahu semua, tren untuk robot berkaki seperti yang kita bisa lihat saat ini. jadi karena di Amerika dana sangat besar untuk pengembangan robot, kemudian teknologi sensor, teknologi aktuator yang sudah sangat tinggi, ditambah lagi juga jumlah researcher yang berkualitas sangat tinggi, sehingga bisa menghasilkan robot seperti ini. sekarang dari robot ini, mungkin ada tanggapan dari teman-teman sekalian apa kekurangannya. Mungkin ada yang bisa bisa menjawab, dipersilakan. Kita diskusi saja di sini. Kalau dari video ini, dari video sebelumnya, itu mungkin dari segi kognitif ya, dari segi psikis sendiri. Dia tidak belum mempunyai perasaan. Jadi memang robot saat ini researcher masih susah untuk mengembangkan perasaan di robot. Karena perasaan secara otomatis, secara otomatis tidak bisa didesain. Tapi bisa didesain secara manual. Jadi based on design. Bukan kalau manusia kan perasaannya dinamis. Kalau robot didesain perasaannya. Bisa senang, bisa. Seperti itu. Kalau misalnya dari segi apa? Dari segi geraknya. Apa yang kurang di situ? Mungkin teman-teman bisa diskusikan. Atau bisa menjawab di sini. Kalau misalnya dilihat ini. Ini contoh manusia bergerak. sekarang dari video ini bisa tidak kita lihat kekurangan dari robotnya? Ada refleks. Ya. Salah satunya refleks. Kemudian coba kalau misalnya dari robot ini. Kalau kayak gini buat saat ini bisa gak? Mungkin sangat susah di diimplementasikan saat ini. Jadi sebenarnya robot itu kayak gimana sih? arusnya. Jadi menurut profesor dari ITS Zürich yaitu untuk membuat sebuah gerak yaitu kita harus mengintegrasikan semuanya. Dari cognition, dari otak, terus kemudian embodiment structure, dan juga locomotion generator itu sendiri harus diintegrasikan melalui metode yang sangat kuat. Ditambah lagi kita bisa memodelkannya melalui proses secara natural. Biasanya menggunakan bio-inspired modeling atau neuro-biological model seperti itu. Jadi locomotion untuk pembangunan sebuah locomotion. Kita tidak serta-merta membuat locomotion itu sendiri, membuat robot bergerak. Tapi kita untuk membuat seperti itu kita harus menintegrasikan antara mata, kemudian refleks, otot, kemudian pengalaman juga. Jadi semuanya harus diintegrasikan menjadi satu sehingga kita bisa membangun sebuah locomotion secara dinamis. untuk saat ini yang dikembangkan robot seperti yang teman-teman lihat di video tadi, itu mereka menggunakan fisik dynamics yaitu mungkin kalau di fisika sistem dinamis, kinematik, mereka akan melalui cara seperti itu. Tapi kelemahannya data, sensor, semuanya itu sebagai input, itu harus akurat, seakurat mungkin, sehingga outputnya itu bagus. kemudian dari segi lokomosien generator, jadi untuk mereka untuk membuat sebuah gerak, misalnya gerak maju, kemudian gerak ke kanan, ke kiri, atau misalnya gerak dari segi perbedaan kecepatan untuk robot gerak kimat, misalnya dari berjalan, kemudian berlari, kemudian galop, itu mereka mendesain sebelumnya. Jadi di sini mereka membuat gate behavior satu, gate behavior dua, sehingga di sini untuk membuat sebuah gerakan baru, mereka harus membuat gate behavior baru di sini. dan sedangkan untuk yang dikembangkan saat ini, mereka bagaimana caranya membuat sebuah gate behavior di sini secara dinamis. Jadi kita tidak akan membuat behavior, kita tidak akan men-define atau menentukan behavior seperti apa. Tapi behavior itu sendiri akan ditentukan oleh kondisi. Misalnya di kondisi lantai yang licin. Kalau di kondisi lantai yang licin, robot atau manusia akan cenderung bergerak pelan-pelan, berjalan secara pelan. Jadi kondisi seperti ini akan di-generate berdasarkan kondisi. Kalau misalnya kita ingin berlari, berlari untuk kucing atau misalnya anjing, itu pattern geraknya itu seperti gallop atau throtting. Kalau misalnya kecepatan rendah, itu bisa seperti berjalan. Jadi ada pattern yang berbeda dengan kecepatan yang berbeda. Jadi ini yang akan dibangun untuk saat ini. Gimana caranya membuat gerakan secara dinamis tanpa mendesain sebelumnya. Jadi untuk di motion planning dan perception model, ada banyak research menggunakan single camera untuk membuat footstep planning, kemudian menggunakan stereo vision, kemudian menggunakan ada menggunakan trajectory base, terus kemudian ada juga mengkomunikasikan antara footstep planning dan juga trajectory planning di sini. Kemudian yang mungkin di robot Atlas, robotnya Boston Dynamics, dia menggunakan LiDAR atau menggunakan time of light kamera atau depth sensor di sini. Kemudian dikabungkan dengan stereo vision, kemudian dikabungkan dengan trajectory base planning di sini. jadi untuk saat ini untuk membuat sebuah permodelan locomotion yang menggambungkan antara embodiment structure, locomotion generator, dan cognition, mereka membuat sebuah permodelan permodelan untuk menggabungkan semuanya ini menjadi satu jadi integrasi antara locomotion generator dan cognition dan juga embodiment structure dan locomotion generator itu tidak terintegrasi dengan kuat. Jadi ini menyebabkan ketidak efisien dari sebuah sistem jika kita semakin membuat sebuah constraint membuat banyak batasan pada sebuah sistem maka kedinamisan sebuah sistem itu sendiri akan menurun jadi sebagai alternatif modelnya kita mengintegrasi secara langsung embodiment structure dan locomotion generator kemudian juga locomotion generator dan cognition disini jadi proses perception prediction dan planning akan terintegrasi dengan satu oleh motion generator dan juga untuk menentukan gerakan ini yang misalnya yang cocok ada hewan berkaki empat ada kecenderungan tubuhnya itu berat dan kakinya panjang tubuhnya berat dan kakinya panjang maka lokomotion generator yang cocok kecenderungannya akan seperti laba-laba crawling tapi ada robot yang tubuhnya tidak terlalu berat kakinya tidak terlalu panjang sehingga kaki bisa menopang berat badannya jadi lokomotion generator yang cocok adalah seperti kucing seperti anjing itu jadi lokomotion generator seperti itu kedinamisan lokomotion generator itu akan tergantung dengan embodiment structure-nya jadi integrasi seperti ini itu diperlukan jadi kita tidak perlu mendesain sebuah lokomotion generator karena kita tidak tahu apakah desain kita itu efisien atau tidak jadi banyak researcher sekarang yang memodelkan lokomotion menggunakan Bion Inspired Modeling seperti di sini di IPFL di IPFL jadi di sini mereka mendevelop sebuah lokomotion yang sesuai dengan kebutuhan embodiment-nya jadi robot seperti ini salamander mereka kecenderungan seperti clawing kemudian misalnya robot untuk robot di dalam air mereka kecenderungan seperti gerakannya akan berbeda dengan ketika di atas air seperti itu jadi di sini yang ditekankan adalah sistem kedinamisannya bukan performa sebenarnya kalau performa performa robot tidak akan lebih baik dari yang dikembangkan di konvensional model tapi kita tidak akan stagnan di situ jadi misalnya pengembangan robot untuk yang konvensional model sekarang itu sudah hampir saturasi seperti itu jadi kita harus berpikir cara lain bagaimana untuk pengembangan robot jadi banyak peneliti mengembangkan robot seperti ini nanti kedepannya prospeknya akan jauh lebih bagus ketimbang konvensional model karena di sini mereka sudah di awal permodalan dia sudah mempertimbangkan aspek dinamis kemudian di sini di Tokyo Institute of Technology mereka juga mengembangkan sebuah robot dari artificial muscle di sini seperti ini dia menggunakan seperti otot di sini kemudian di lokomosin generator itu sendiri saya akan coba merefleksikan dengan hasil research yang kita buat di sini yaitu di sini adalah permodelan sebuah robot berkaki dua di sini kita memodelkan sebuah sistem gerak menggunakan neural oscillator di sini ini terinspirasi dari ulang belakang kita alat gerak alat gerak kita sebenarnya itu alat gerak kita itu digerakkan oleh neurons di central pattern generation di tulang belakang neuron-neuron di tulang belakang itu akan terhubung dengan otot-otot di tubuh kita sehingga bisa memberikan signyal gerak kepada tangan kepada kaki seperti itu di sini kita memodelkan robot dengan empat join dan tiap join itu terdapat dua muscle atau dua alat gerak di sini yang terhubung dengan neuron flexor dan extensor kalau extensor seperti mungkin di tangan kita di tangan kita ada bicep dan tricep di sini otot bicep di sini merefersikan sebagai flexor flexor neuron di sini dan untuk extensor muscle itu merefersikan sebagai tricep otot tricep jadi di sini kita modelkan kita asumsikan bahwa setiap join memiliki paling tidak memiliki dua neuron di sini jadi total untuk menggerakkan sebuah cross-bitek kedua di sini ada delapan neuron di sini dan juga kita memodelkan juga ada sensor di sini kita ada kayak ground-out sensor akan terintegrasi dengan sistem neuron di sini dan ini untuk permodelan untuk tiap satu satu join terus ini untuk struktur keseluruhan dan ini untuk struktur dalam satu join kemudian kita mendevelop seperti ini pada tubuh manusia dan ini pada hewan berkaki empat atau robot berkaki empat dan di sini dibutuhkan proses learning di sini yaitu untuk mengoptimasi struktur yang baik seperti apa kemudian kita mencoba menjadrat robot di simulasi sebelum kita menerapkannya di real robot implementations kita mencoba mengoptimasinya di simulasi sebenarnya simulasi mungkin sangat cocok untuk saat ini karena kita akan tidak banyak terlibat langsung di kegiatan laboratori mungkin kita bisa bekerja di rumah menggunakan simulasi sehingga riset kita tidak akan tertinggal jauh di sini kita mencoba mengoptimasi gerakan robot yang di generate langsung oleh sistem yang kita bangun di sini dan signal ini akan terjun langsung ke joint angle level jadi kita tidak perlu inverse kinematic kemudian ini untuk kecepatan rendah kemudian untuk kecepatan tinggi gerakannya akan berbeda jadi di sini dinamisnya kita tidak perlu mendesain sebuah sistem tapi dari satu parameter yaitu kecepatan saja kita sudah lihat bahwa robot bisa menyerit cara gerak yang berbeda di kecepatan yang berbeda kemudian ini robot berjalan pelan dari sisi koronal atau bergerak samping akan berbeda ketika robot bergerak cepat kecenderungan akan lompat di sini dan jaraknya sangat jauh di sini jarak langkahnya kemudian ini untuk gerakan berputarnya kemudian untuk di sini kita kita sudah bisa membuat gerakan secara dinamis di tiga parameter tiga parameter kunci dari sebuah gerakan yaitu kecepatan ke depan arah sagital kemudian kecepatan arah samping atau koronal kemudian arah gerakan yaitu robot berputar berpelok seperti ini jadi tiga kunci pergerak sudah kita dapat di sini jadi untuk berikutnya kita membutuhkan sebuah sistem balancing atau sistem kestabilan robot kita di sini mendesain sebuah multi-layer neural network saya tidak akan menjelaskan jadi di sini kayak sistem ini itu bisa merespon tergantung dengan kondisi misal yang kita lihat di sini kayak misalnya kita mendapatkan gangguan dorongan kecil maka secara struktur fisiologis tubuh kita maka yang diterima hanya yang akan merespon hanya ankle saja joint ankle jadi kita namakan ankle motion behavior di sini kemudian di sini ketika robot mendapatkan dorongan yang agak besar di sini maka kecenderungan manusia di sini manusia akan melibatkan join di pinggang sehingga kita namakan hip motion behavior di sini kemudian jika kita mendapatkan gaya yang sangat besar di sini maka kecenderungan adalah kita akan melangkah mengikuti arah dorongan seperti ini jadi kita namakan di sini step motion behavior jadi ini sistem ini akan merepensitikan sebuah satu respon behavior itu sendiri ini untuk bisa dikatakan ini untuk ankle motion behavior ini untuk hip motion behavior ini untuk ankle motion behavior seperti itu kemudian secara untuk umbang stabil kita perlu untuk menganalisa bagaimana manusia itu atau orang dewasa merespon sebuah dorongan berdasarkan sebuah analisa dari secara fisiologis akan terbagi seperti ini ini adalah nilai dorongannya besar dorongannya kemudian ini energi yang diperlukan jadi ketika kondisi pelan di sini ini adalah hipotesis yang kita dapat dari data yang kita dapat dari percobaan di manusia analisa di manusia ketika kondisi ini A1 ini kondisi ketika dorongan pelan maka yang efektif adalah ankle motion behavior karena energi yang diperlukan lebih kecil di sini kemudian ketika kondisi A2 di sini yang paling efisien yaitu hip motion behavior karena kalau ankle motion behavior maka kecenderungan akan jatuh di sini sehingga energi yang diperlukan jauh lebih besar karena robot akan jatuh bisa jadi ketika ankle motion behavior tidak bisa merespon dengan baik maka akan dilanjutkan dengan respon yang lainnya sehingga energi yang diperlukan justru lebih besar di sini di kondisi seperti ini kita juga bisa menggunakan manusia bisa menggunakan step motion behavior kita mendapatkan dorongan yang tidak seberapa tapi kita meresponnya dengan melangkah ini juga bisa tetapi energi yang diperlukan lebih besar sehingga tidak efisien jadi yang diperlukan di sini yaitu ke efektifan dari sebuah respon itu sendiri di kondisi ini yaitu hip motion behavior kalau di kondisi seperti ini ketika kita mendapatkan dorongan yang besar maka yang efektif adalah step motion behavior dan ketika lebih dari ini maka robot akan jatuh atau manusia akan jatuh kemudian dari proses learning yang 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 disini biru biru adalah ankle motion behavior hijau adalah hip motion behavior dan merah adalah step motion behavior kemudian yang orange ini adalah ankle motion behavior dan yang kuning adalah hip motion behavior dan yang ungu adalah step motion behavior di sini kita kasih 18 tes pertama dengan memberikan dorongan secara acak kemudian juga apa memberikan respon juga secara acak jadi belum teroptimasi di sini seperti ini kondisinya ankle motion behavior grafiknya seperti ini ketika kita memberikan sebuah force di darah sini yang tinggi maka responnya akan ankle motion behavior di sini dan ini tidak efisien di sini pada kondisi seperti ini sistem tidak bisa merespon dengan baik baru kita menggunakan multivariative adaptive regression spline di sini terus kita melakukan optimasi sampai beberapa proses berlangsung maka sistem akan stabil di sini kecenderungan akan sama seperti apa yang kita analisa di manusia ini adalah ankle motion behavior hip motion behavior dan step motion behavior di sini sebuah dorongan nilai force di darah sini maka akan merespon ankle motion behavior dan seterusnya jadi setelah beberapa kali proses optimasi maka robot bisa merespon dengan baik jadi salah satu contohnya ini disini baru kita lihat bahwa ketika mendapat dorongan pelan robot tidak merubah arah atau langkahnya jadi bisa dikatakan bahwa sistem ini bisa berhasil kemudian dengan sistem yang sama kita coba terapkan di di robot berkaki empat kita mendesain sebuah interaksi antara sensor force sensor disini dan sebuah locomotion dengan ini dengan kemiringan yang berbeda robot robot bisa adaptif dengan merespon dari force sensor disini di tiap kakinya kemudian kita juga membuat mengimplementasikan di real robot ini jadi robot disini kita memberikan kecepatan dari kecepatan 0 sampai ke kecepatan tinggi kita kita bisa lihat disini patternnya akan berbeda dari pertama 1 2 3 4 kemudian berubah seperti ini kemudian setelah itu robot berubah pattern seperti ini jadi pattern ini secara dinamis akan di generate oleh sistem yang kita bangun kemudian kita coba meng deaktif atau seolah-olah ini robot kakinya ini terkena stroke atau terkena malfunction disini jadi kita lihat respon respon patternnya seperti apa pertama kondisi normal seperti ini kemudian tiba-tiba robot terkena malfunction disini kakinya tidak bisa bergerak jadi respon behavior apa yang sesuai jadi ini ini hanya integrasi antara internal sensor information dan locomotion generator jadi kita hanya mempertimbangkan sensor dari dalam tubuh kita misalnya kayak touch sensor tapi untuk membangun sebuah robot secara dinamis dibutuhkan antara integrasi internal internal yang misalnya force sensor touching seperti itu dan juga external sensory information yaitu mata atau pendengaran seperti itu jadi contohnya seperti apa ketika kita berlari kemudian ada suara suara kereta lewat maka respon respon gerakan akan berbeda kita mungkin agak kaget atau mungkin akan menghindar seperti itu dan juga misalnya kita ketika sedang berlari tiba-tiba di depan kita kita melihat ada mobil melaju kencang maka kecenderungan gerakan akan berbeda juga seperti itu jadi disini kita mencoba membuat sistem bagaimana menigrasikan antara internal sensory dan external sensory information untuk membuat sebuah gerakan yang dinamis oke jadi kita membuat sistem seperti ini ini adalah input dari external sensory information dan internal sensory information disini kita membuat sebuah pertama kita membuat sebuah dynamic attention yaitu bagaimana kita merepresentasikan sebuah atensi atau pandangan dari manusia ke robot kemudian bagaimana secara kita memandang sebuah lingkungan bagaimana kita merepresentasikan sebuah objek disini yaitu ada objek afford and detection disini kemudian ada objek extraction localization dan juga map building disini disini akan berbeda responnya misalnya disini disini responnya sangat cepat mungkin sekitar 20 millisecond sampai 40 millisecond disini ketika ada gangguan atau sudden obstacle disini maka respon akan terjadi disini jadi sistem akan melangkah sistem akan encourage sebuah lokomosin generator untuk menghindari atau mengubah posisi langkah ke arah yang aman seperti itu kemudian disini kita lokalisasi gimana robot arah-arah geraknya misalnya kita ingin ke pintu kita belok kanan belok kiri kecepatannya kita diatur di sistem ini kemudian untuk long-term adaptation disini kita membuat map building disini kemudian kita mendesain ketika kita dari posisi A ke posisi C B maka head planning nya seperti apa robot bergerak ke arah mana yang paling efisien yaitu dibangun disini kemudian disini ada behavior generation central pattern generation dan juga ini ada motor yang bekerja di low-level controller jadi sistem seperti ini akan terintegrasi secara kuat sehingga kita harapannya bisa menghasilkan action yang dinamis disini jadi untuk dynamic attention model disini kita mempropos dynamic density growing neural gas disini karena inputnya adalah input external information itu menggunakan point cloud data dari depth sensor jadi untuk merepresentasikannya kita menggunakan topo legal structure disini jadi kita lihat untuk ada obstacle disini kita bisa menglarify dengan baik objek di depannya kemudian seperti ini hijau adalah titik pijakan next full hold position kemudian ketika ada obstacle disini maka full hold position akan berubah kemudian kita disimulasi kita coba robot menghindar robot bisa menghindar sebuah obstacle disini karena ada sistem attention dynamic yang kita bangun kemudian kita implementasikan untuk sudden obstacle disini ketika kita memberikan sebuah gangguan disini maka respon di low level akan bekerja disini ketika kita memberikan maka density density dari disini kita lihat density nya akan berubah disini akan kecenderungan jumlah node nya akan berbeda dengan disini sehingga robot bisa mengidentifasi sebuah obstacle disini kemudian kita kasih obstacle yang berbeda maka robot juga bisa menghindar jadi robot beberapa kali sukses dan hanya beberapa yang gagal disini sehingga dikatakan sistem ini efisien dan memiliki prospek untuk dikembangkan berikutnya setelah itu kita mencoba membuat sebuah map building disini jadi sebagai input tadi attention input input inputnya attention tadi kita mencoba merekonstruksi menjadi sebuah map disini menggunakan surface matching disini jadi jadi akhirnya kita bisa merekonstruksi sebuah map seperti ini hijau adalah safe area dari yang bisa dilalui oleh robot disini robot kecenderungan robot belum pernah melewati ini jadi kecenderungan ada warna orange disini yang artinya robot belum pernah membutuhkan klarifikasi lebih lanjut untuk bisa mengintivasi bahwa ini bisa direwati apa enggak seperti ini juga tapi untuk hijau ini robot sudah mengintivasi bahwa ini bisa direwati kita kita menggunakan seperti ini topological structure terus menggunakan surface mapping disini kemudian sebenarnya ini under development kita bisa bekerja sama disini mungkin ada yang tertarik mungkin kita bisa sharing terus kita bisa bekerja bersama untuk membangun sebuah ini karena prospektif kontribusinya itu memiliki data representasi yang lebih rendah mungkin bapak-bapak dosen atau teman-teman sekalian mungkin bisa kalau yang tertarik bisa kerjasama untuk membangun sebuah sistem ini kemudian datanya yaitu menggunakan data time of light sensor yaitu karena cuma data seperti itu biasanya dikomunikasikan dengan IMU dan lain-lain tapi sistem ini bisa menggunakan hanya dengan time of light sensor kemudian computational cost-nya juga tidak tinggi jadi bisa digunakan untuk real-time dan juga continuous my building kemudian setelah itu kita membuat sebuah bed planning misalnya kita mempunyai grid map disini terus kita meniterate seperti ini ini adalah starting point dan ini adalah goal point setelah itu kita meniterate sebuah web dan robot berjalan ke arah ke arah yang dituju kemudian ini kita kita coba ada pertama bed planningnya seperti ini tetapi ketika di serial implementation ada obstacle disini jadi akhirnya kita mencoba mer-regenerate bed planningnya sehingga didapatkan seperti ini kemudian disimulasi contohnya seperti ini ada obstacle terus robot mencari bed planning alternatif kemudian setelah kita membuat sebuah sistemnya kita mencoba mengimplementasikan untuk kondisi yang agak sulit yaitu untuk robot naik di atas tangga robot climbing behavior untuk robot climbing behavior disini ada beberapa di Jepang dan juga di negara lain juga mengembangkan robot seperti ini jadi disini biasanya kayak misalnya di industri di pabrik ada hanya tangga seperti ini jadi untuk melakukan penyelamatan atau melakukan identifikasi untuk melakukan analisis robot perlu bisa melakukan atau memanjat sebuah tanggal seperti ini kelemahannya itu robot tidak bisa melakukan proses gerak transisi dari vertikal ke horizontal dari pertama perubahan dari memanjat ke berjalan itu ada kekurangan disitunya sehingga kita mencoba membuat sebuah sistem atau membuat robot yang bisa melakukan seperti itu kita membuat mendesain sebuah robot disini gunakan naktisi kemudian kemudian sebuah force sensor disini juga ada griping mechanism disini untuk mencekram sebuah rang of the ladder atau anak tangga kemudian kita menganalisa sebuah kucing bagaimana kucing memanjat setelah kita menganalisa kita membuat sebuah state-nya pertama approaching state kemudian posture changing kemudian seperti ini relax grasping to the round ladder movement sampai proses transition dari climbing ke standing disini di atas kita membuat seperti ini mendesain sebuah gerakan kemudian untuk kita juga membuat sebuah ladder detection disini mohon maaf Pak Azhar 7 menit pagi untuk waktu tanya jawab kemudian robot bisa mendeteksi sebuah ladder disini yaitu yang hijau itu bisa digenggam dan yang merah ini tidak bisa digenggam jadi sistem ini untuk land detection juga salah satu kontribusi yaitu kita bisa mendesain sebuah run detection atau ladder detection secara real time dengan komputasi yang rendah kemudian ini untuk menunjukkan real time tidak tidaknya kita mencoba mendeteksi moving ladder disini dan robot bisa mendeteksi dan juga bisa menangkap ladder nya kemudian kita membuat sistem model disini yaitu yang menentukan bahwa robot ini harusnya mendekati melangkah atau cuma positioning tubuhnya atau grasping seperti itu kemudian kita pertama kita learning proses di simulasi kemudian kita implementasikan di real robot implementation disini menggunakan robot yang saya terangkan tadi dan karena ini adalah novel behavior atau behavior yang baru dan yang pertama kemudian kita research kita telah di publikasikan di etherpill spectrum mungkin di link ini kita bisa melihatnya kemudian untuk prospek di medical application untuk prospek di medical application khususnya itu diaplikasikan untuk prosthetic leg di sini prosthetic leg di sini teknologi dari prosthetic leg sangat tinggi sekarang sudah dia menggunakan aktif prosthetic leg di sini dia 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 menggunakan aktif aktif protect leg di sini tetapi sebenarnya ada kekurangan juga di sini dia hanya menegresi sinyal dari kaki tanpa mengintegrasi sebuah pandangan dengan external sensory information jadi ini adalah kegagalan kegagalan yang mungkin bisa dilihat kemudian ini juga jadi untuk untuk mengundangan prosthetic akan susah untuk menghindari sebuah sudden obstacle di sini jadi ketika mendapatkan sudden obstacle atau gangguan yang mendadak maka kecenderungan akan jatuh yang kita inginkan yaitu membuat sebuah aktif prosthetic limb di sini sehingga bisa melakukan reflex seperti ini kemudian dari Vanderbilt University dia mencoba menganalisa dan membuat sistem bagaimana merespon sebuah gangguan dia menganalisa bagaimana tubuh merespon tapi sistemnya ini dia harus menyentuh terlebih dahulu sehingga dia bisa merespon dia tidak bisa menghindar sebelum menyentuh sehingga sistem ini memiliki prospek yang tinggi untuk membuat aktif prosthetic limb sehingga bisa yang mengintegrasikan antara attention atau external sensory information dan juga alat gerak jadi ketika ada gangguan mendadak kita bisa menghindar seperti itu jadi ada kita bisa memonitor arah gerak mata kita melalui posterior partital rich region di sini ada research yang juga tentang visual priority map di sini jadi informasi ini kita transformasikan menjadi sebuah attention attention model untuk jadi robot ketika mendapatkan gangguan kita dapat menghindar dengan merubah pattern dari melangkah itu seperti ini prospektif untuk di medical application ya terima kasih demikian presentasi dari saya mungkin ada pertanyaan dipersilakan baik terima kasih Pak Azhar sangat menarik sekali materi yang dipaparkan sangat sangat apa ya sangat hal-hal yang sangat canggih yang mungkin kita mungkin masih belum banyak yang mengetahui tentang hal ini ya sangat sangat menarik sekali untuk adik-adik mahasiswa atau para peserta silakan kalau ada pertanyaan saya ingin bertanya ya silakan jika apa hasil atau angka perhitungannya salah apakah gerak robot itu pun akan ikut salah atau ya tentunya makanya perhitungan pun juga harus benar ya kalau setara matematis harus benar juga harus diuji kalau saya ya pasti salah jadi untuk ya apakah masih menjelaskan mungkin ya untuk perhitungan matematika ini ya kita secara luar kepala harus benar kalau misalnya bagaimana kita menganalisa sebuah sistem kalau misalnya perhitungannya salah jadi ya dari dasarnya pun harus benar dulu gimana cara menghitung misalnya menghitung percepatan menghitung inversi matik dari sebuah tangan atau kaki seperti itu mungkin diserahkan saya diserahkan ke moderator baik ada pertanyaan lagi silahkan waktunya masih banyak mau disin pak mau tanya silahkan pak danan ini kan seperti yang saya tahu ini kan ada robot yang untuk deteksi kejujuran ataupun kebohongan ya pak ada yang saya pernah lihat entah ada benar apa enggak saya enggak tahu ini yang saya tanyakan apa untuk membuat robot seperti itu juga ada perhitungan matematika seperti ini pak robot itu kalau untuk robot tidak bisa dijauhkan dari perhitungan matematika matematika itu dasar semuanya menurut saya enggak ada mesin learning pun juga matematika jadi untuk untuk misalnya dari segi sinyal sinyal detection itu juga matematika sinyal processing kemudian visual misalnya image processing juga perlu matematika untuk menghitung jadi sebenarnya matematika ini dasar dasar dari robotika itu sendiri dan turunannya mungkin lebih ke ke fisika baru ke mungkin ke counter science kayak gitu jawab-jawab terima kasih pak sama-sama terima kasih pak ada pertanyaan lagi silahkan masih banyak waktunya silahkan seperti ada suara silahkan ada pertanyaan 8902 53 assalamualaikum saya mau tanya silahkan assalamualaikum bisa menjelaskan saya deep learning itu apa deep learning sebenarnya deep learning adalah salah satu supervised supervised learning jadi sebenarnya kita punya misalnya kita punya sebuah input data input dan data output disini dan data inputnya itu bisa banyak gitu gak tahu sangat besar dan juga kita mempunyai data data input disini data output nah untuk merepresentasikan sebuah hubungan ini input dan output kita menggunakan deep learning karena karena datanya sangat besar kalau misalnya datanya sangat kecil kita cukup menggunakan artificial new learn and work seperti itu AI oke jadi ini ini bukan ya ini bukan deep learning tapi salah satu salah satu learning ini ada hubungan antara energy dan force disturbance disini oke kalau kita tujuannya itu adalah untuk merepresentasikan semua input dan semua output disini kalau untuk saat ini untuk ini kita cuma mempunyai data beberapa data saja disini tetapi kita tidak gimana caranya menggeneralisir sebuah sistem ini jadi kita membuat sebuah sistem model disini kalau datanya kurang misalnya di learning proses datanya kurang maka hasilnya tidak akan baik maka data trainingnya pun harus banyak disini sehingga menghasilkan output output yang bagus juga seperti itu jadi kan kalau kita membuat sistem seperti ini dimanapun nilai yang kita inginkan pasti mereka akan memberikan output karena kita sudah mendesain sebuah sistem seperti ini itu salah satu apa dasar dari learning model disitu sebenarnya deep learning itu sudah turunan dari beberapa turunan dari neural network artificial neural network pada dasarnya seperti itu tapi kemudian ketika kita ingin memproses data yang sangat besar dan artificial neural work yang konvensional tidak bisa menghitung itu sehingga diperlukan deep neural network seperti itu tanggapan dari saya baik apakah masih ada pertanyaan lagi sekedar menginfokan bahwa di chat di chat sudah ada link untuk mengisi angkat atau presensi silakan bagi adik-adik mahasiswa atau para peserta untuk mengisi angkat tersebut yang nantinya digunakan untuk mendapatkan sertifikat sambil mengisi mungkin adakah pertanyaan lain dari peserta atau adik-adik mahasiswa silakan kita masih ada waktu sekitar 5 menit untuk tanya jawab silakan mungkin masih ada pertanyaan sambil menunggu pertanyaan mungkin ada pertanyaan dari saya Pak Azhar ya jadi begini Pak Azhar untuk pengetahuan tentang robot mungkin adik-adik mahasiswa untuk level S1 mungkin masih dalam tahap membuat jadi misalkan berinteraksi dengan sensor kemudian aktuator controller masih dalam tahap itu bagaimana tips agar kita nanti bisa mudah untuk belajar sampai ke tahap yang seperti Pak Azhar sampaikan mulai dari manajemen gerak kemudian manajemen untuk mengatur energi kemudian mengatur apa itu sensor-sensor yang untuk informasi dari eksternal kemudian internal dan sebagainya mungkin bisa dijelaskan Pak tips-tips untuk belajar sampai ke sana sebenarnya untuk tips itu sendiri tidak ada tapi sering mencoba karena kalau kita mengambil dari segi kuliah di kampus mungkin rasanya tidak cukup untuk membuat seperti itu karena mungkin kurikulum yang diajarkan tidak mencapai seperti itu tapi kita mungkin bisa mencoba misalnya dasar-dasar robotika itu untuk robotika itu sendiri sebenarnya apa kalau misalnya kita pertama kali kita dikenalkan dengan line tracer robot dari line tracer robot itu sebenarnya sudah ada misalnya integrasi sangat sederhana yaitu sensor dan juga aktuator mungkin banyak sekali sebenarnya tutorial-tutorial bagaimana membangun sebuah line tracer robot dari situ kita bisa mendesain sebuah line tracer atau kontrol dari sini itu untuk melatih sense kita di robotik setelah kita bisa sering membuat seperti itu kita sudah banyak bekerja nyimpung di robot seperti itu mungkin kita bisa nanti bisa meningkatkan level misal untuk kamera misalnya mendeteksi mendeteksi garis menggunakan kamera kemudian robot mengikuti garis melalui kamera itu salah satu tahap-tahap sederhana jadi mungkin untuk line tracer mungkin tidak akan diajarkan di kuliah tapi saya dulu bagaimana saya memulai belajar robot itu dari situ selain itu juga mungkin dasar-dasar matematika itu harus kuat juga karena mungkin dari line tracer pembangunan sebuah robot line tracer mungkin tidak akan melibatkan perhitungan matematika yang berat tapi nanti kalau misalnya untuk tahap berikutnya tahap desain tahap misalnya untuk lebih kompleks lagi untuk robot berkaki kita perlu perlu belajar di situ untuk membuat sistem inverse kinematik mungkin kalau untuk inverse kinematik dulu saya mendapat kelas tentang inverse kinematik mungkin bisa mengambil pelajaran dari situ kita tidak perlu belajar sendiri mungkin ada kelas tentang robotika di situ di robotika pasti diajarkan tentang bagaimana membangun inverse kinematik jadi dari situ sebenarnya intinya itu sense sense desain sense sistem desain sense membangun robot setelah itu setelah sense kita bagus nanti matematika modeling yang terus pengalaman itu akan mengikuti seperti itu jadi cara melatihnya kita mencoba mencoba jadi mungkin quote-nya adalah waktu belajar di kuliah tidak cukup kita harus belajar di rumah betul ya Pak Azhar belajar di komunitas belajar di rumah belajar di lab jadi di perkuliahan tidak cukup baik baik menginjak sesi akhir yaitu mohon untuk seluruh para peserta membuka kameranya kita foto bersama Pak Ubay mohon bantuan untuk memfoto Pak Ubay ijen meng-close share oh ya oke baik saya lakukan foto bersama akan yang masih belum aktif videonya untuk silakan silakan membuka kameranya adik-adik mahasiswa para peserta saya satu bagi sebentar itu baru kita alam utama saya untuk alaman satu dua oke oke selesai kita bisa alaman ke oke alhamdulillah sudah tersebut tersebut semua oke baik sebelum saya akhiri saya ucapkan terima kasih kami ucapkan terima kasih mewakili panidia kepada seluruh peserta terima kasih juga untuk Pak Azhar mohon tidak bosan-bosan untuk kami undang dalam perkuliahan tamu ini tentunya ada salah-salah kata atau ada kurangnya tentunya materi-materi Pak Azhar ini akan kami nantikan di perkuliahan tamu selanjutnya sangat menarik sekali terima kasih juga untuk Pak Kaprodi Pak Bilimontolalu para dosen para sifritas akademika Pak Dekan Pak Burbadaru demikian acara kuliah tamu Prodi Teknik Komputer IT.com Surabaya saya Edi mewakili Panidia mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kuliah tamu ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah 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 Amin puju syukir kita kepada Tuhan Yang Maha Esa baik kita akhiri sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati